Bumil berjalan Perutnya sudah mulai Menggendut Halo kawan-kawan Kembali lagi dengan saya Ria di channel Artuk Demir Sekarang kita mau ke pasar Jadi saya ada video pasar juga Beberapa video pasar Itu beberapa tahun yang lalu Harga kemungkinan Udah pada naik Kita lihat harganya berapa Berapa duit yang akan kita spending Buat belanja hari ini Halo semuanya Semarang kita ada di pasar Udah ada di pasar Bisa dilihat banyak banget barang-barang makanan Hari ini musim Sekarang ini musim dingin Jadi sebenarnya sih Tidak terlalu variatif banget sih sayurannya Tapi cukup Jadi kalau musim dingin ini Biasanya itu Yang apa ya istilahnya Yang seasonnya itu Buah musimnya itu adalah Jeruk Udah pasti jeruk Terus sun kiss Terus lemon Yang begitu itu banyak banget Oh sama ini Kalau musim dingin itu Chestnut Atau kestane Bahasa sininya itu juga musim Dan juga Apa namanya Banyak juga Brussel 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 Bruch Apa tuh yang kayak kecil-kecil gitu Kayak kol Cabbage Terus juga Ya Oh itu juga Apa namanya Kol Terus Apa Apa ya namanya Aku lupa bahasa Indonesia nya Oh Kembangkol 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 Selain banyak Harga juga Oke Harganya lebih murah Dan Lebih fresh Lebih Seger lah ya Jadi hari ini kita Mau beli Apa ya Buah-buahan Paling kayak Pisang Terus Jeruk Terus beberapa sayuran Kentang Dan Begitulah Oke Kita mulai Belanjanya Jadi kol-kol disini Gede-gede banget Gak ada yang versi kecilnya Semuanya gede Yang udah pas ini juga Ada giniannya Chestnut ini 18 Lira Katanya Per kilo Per kilo Yang pertama kita akan beli Bayem Bayemnya Turki 4 lira Tapi kita akan beli Setengah kilo aja Dan daun bawang katanya 12 lira Per kilonya Jadi biasanya Kalau misalkan Di Turki itu Misalkan Terima kasihnya Jadi kalau kita beli Barang nih Terus Penjualnya itu Akan bilang Terima kasihnya itu Gak langsung Terima kasih aja Tapi bilangnya dengan Kesene Berekat Osun Yang artinya adalah Semoga Tambah banyak berkah Gitu Seperti itu Jadi Sangat poetik ya Terus kita Yang beli itu Dikamuk kayak gitu Habis itu kita jawabnya dengan Higher lo islar Higher lo islar Semoga pekerjaannya Lancar-lancar aja Gitu Lebah ya Jadi Ucapan terima kasih Di Turki itu Gak cuma kayak Terima kasih-terima kasih doang Tapi banyak banget Ungkapannya yang Lebih mendalam Dari cuma terima kasih Dan juga ada vlognya Kalau kalian mau lihat Ada terima kasih Yang lainnya Disimbahin kayak ini Is it good? Güzel Nah ini harganya 2,5 per kilo 4 kilonya 10 lira Nah ini dia Ini Jeruk Kita beli jeruk Nah denger kan Alabe Reket Olsun Kairal Islar Dia bilang Dia dikasih lagi Teksteran Teksteran How is it? Oke Yang ini Yang tadi kan itu Apa namanya Sankis Yang ini Lebih ke jeruk biasa Mandarin Kita bilangnya 3 kilonya 10 lira Kita mau Denger gak tadi ala barricade versin, semoga ala memberikan berkat kepada kamu, jadi penjualnya membeli, ah oke kita mau beli, apa namanya wortel sekarang, wortel kita mau beli ini, wortel ini 2 lira per kilonya, jadinya kita dikasih beginian supaya buat naro sendiri pilih apa yang kita mau seperti ini oke, kilo old oke, segini jadi kita menunggu untuk dikasih ntar ditimbang disana sama abangnya habis itu, plastik sih gratis ya, kalau disini nomornya ustaz merave rasa, apa ya bahasa indonesianya, kayak seleri gitu ya seleri, bukan seleri sih ini ini juga ini juga yang di Turki ini kerevis aku agak bau gitu deh ya inilah sekitar gini, tapi ini sehat nih makanan sehat di Turki ini lobak-lobak merah, ini ada beet beet 2,5 kilo 2,5 per kilo ada daun bawang ada wow ini suami kaget katanya ini harga bawang putih adalah 10 lira 20 lira, 40 lira 40 lira per kilo 40 lira per kilo ini 10 jadi suami kaget ini harga per kilonya 40 lira kita mau beli pisang yang mana ya 8,5 per kilo hai roh sun terima kasih suami sudah banyak bawaannya saya juga membantu baska baska newar patates aljas jadi ini sekarang apa kentang nah ini ada kadang ada yang gini gak boleh milih jadi begitulah belanja kita hari ini di pasar sudah banyak belanjaannya suami sudah menenteng banyak oke terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah gak selamat menikmati